Pendekar Lembah Naga, Jilib 13 Membunuh anak ini memang mudah, akan tetapi hatinya akan selalu merasa penasaran, dan memang seperti dikatakan anak ini tadi, membunuh anak ini sama sekali bukan hal yang dapat dibanggakan, bahkan akan menodai nama besarnya sebagai seorang gagah perkasa. Tangan kirinya sudah diangkat, bersiap untuk mengeluarkan tamparan maut, akan tetapi tangan itu turun kembali. Bahwa kehabisan akal, juga dia menghadapi anak yang luar biasa ini. Akan tetapi tiba-tiba dia teringat akan sesuatu, lalu dia mengambil keputusan untuk menyelidiki keadaan anak ini sampai dia yakin betul sebelum dia turun tangan. Eh ha ha, anak stan. Kalau benar engkau putra Chia Bun Ho seperti yang kau aku itu, katakan siapa ibumu? Kim Hong Li Unyiro mendengar bahwa musuh besar utama gurunya itu, yaitu musuh utama yang bernama Chia Bun Ho itu, berjodoh dengan seorang pendekar wanita sakti yang menjadi musuh besar gurunya pula, yaitu yang bernama Nyap Pin Hong. Akan tetapi dia tidak tahu apakah mereka itu lantas menjadi suami istri ataukah tidak karena kabarnya mereka itu belum pernah menikah, atau belum pernah pernikahan di antara mereka itu dirayakan karena pernikahan mereka itu tidak direstui oleh ayah pendekar Chia Bun Ho itu. Akan tetapi jawaban Sin Leong benar-benar mengejutkan Kim Hong Li Unyiro. Dengan suara lantang anak itu berkata, aku tidak tahu siapa nama ibuku, akan tetapi ibu kandungku itu sudah meninggal dunia dan dia juga seorang pendekar wanita yang sakti karena dahulu dia adalah murid mendiang Hei Siu Yankou. Ah sekali ini Kim Hong Li Unyiro berseru kaget lantas memandang kepada si KWI dengan metel, terbelalak lebar. Kali ini wanita yang biasanya bersikap dingin dan angkul itu tak mampu menyembunyikan perasaan herannya sehingga dia memandang bengong kepada si KWI seperti seorang yang tolol. Si KWI menundukkan mukanya dan seperti kepada diri sendiri dia berbisik-bisik tanpa ada suara keluar dari mulutnya. Kim Hong Li Unyiro masih tetap menatap wajah si KWI dan tanpa mengalihkan pandang matanya, dia lalu bertanya akan tetapi ditujukan kepada Sin Leong. Anak setan, kau bohong. Bagaimana kau tahu akan semua itu? Siapa yang memberitahu kepadamu? Kau berani bilang bohong? Yang memberitahu kepadaku adalah ibu angkatku sendiri. Jangan menuduh yang bukan-bukan, kalau kau takut terhadap payahku, katakanlah saja terus terang. Kini wanita itu melangkah maju menghadapi si KWI dan terdengar suaranya aneh sekali, agaknya seperti orang terheran-heran. Leong si KWI, benarkah itu? Si KWI menundukkan mukanya dan muka itu kini menjadi merah sekali. Dengan suara lirih dia berkata, benar, ibu kandungnya, sudah mati. Mendadak terdengar suara ketawa nyaring sekali dan hokboan bersama anak-anaknya yang berada di situ terkejut bukan main. Wanita itu kini tertawa, suara ketawanya aneh, merdu dan nyaring akan tetapi mendekati suara tangis. Wanita itu agaknya geli bukan main, tertawa-tawa sampai ada beberapa butir air mata membasahi pipinya dan dia masih tertawa seperti orang terisak ketika dia menggunakan ujung sabuk merah menghapus air matanya. Hai hai hik, Leong si KWI, kau kira rahasia busuk bisa ditutupi selamanya? Jadi, pada waktu engkau berjinah dengan Chia Bun Ho dahulu itu, sampai tangan kirimu dibuntungi oleh gurumu sebagai hukuman, ternyata hasilnya adalah bocah ini. Ahaha, kiranya engkau telah melahirkan keturunan Chia Bun Ho? Eh kuihokboan terkejut bukan kepalang. Dia sama sekali tak pernah mendengar rahasia itu dari istrinya, maka dia pun memandang kepada istrinya dengan kedua matel, terbelalak. Leong si KWI merasa bahwa dia tidak perlu menyangkal pula karena rahasia itu kini telah terbuka oleh pengakuan Sin Leong tadi. Pengakuan anak itu tentu tidak akan membuka rahasianya kalau didengar orang lain. Akan tetapi wanita ini adalah utusan Raja Sabutai, tentu saja telah mendengar akan semua peristiwa yang dialaminya belasan tahun yang lalu di Lembah Naga, ketika Pak Hiat Moko dan Hek Hiat Moli menawan pendekar Sakti Chia Bun Ho. Mukanya menjadi merah dan karena sudah kepalang bahwa rahasianya sudah diketahui orang, dia lalu berkata, Benar, anak ini adalah anak kandungku dari pendekar Sakti Chia Bun Ho. Ibu UU Sin Leong berseru. Akan tetapi pada saat itu pula nampak segulung sinar merah berkelebat dan Sin Leong terguling reboh ketika dia hendak lari kepada ibunya, karena dia sudah terdorong oleh sambaran ujung sabuk yang menyentuh pundaknya. Agaknya wanita itu tidak bermaksud membunuhnya, maka sentuhan ujung sabuk merah itu hanya membuat anak itu terguling. Kemudian terlihat asap mengepul dan ternyata wanita itu telah menyalakan sebatang hiu, dupa biting, dan mengangkat kayu salib ke atas kepalanya. Leong si KWI, karena engkau sudah melahirkan anak keturunan Chia Bun Ho, maka engkau terhitung keluarga dari Chia Bun Ho, maka bersiaplah engkau untuk menebus dendam guruku, Hek Hiat Moli dengan nyawamu. Tidak. Jangan Kui Ho Boan berteriak dan menerjang ke depan, akan tetapi kembali sinar merah berkelebat dan satrawan itu terpelanting. Si KWI maklum bahwa percuma saja bila mencoba untuk menyelamatkan dirinya dengan kata-kata terhadap wanita iblis ini, juga melarikan diri pun tidak akan ada gunanya, maka karena dia masih memegang pedangnya, dia langsung berteriak nyaring dan tiba-tiba saja tangan kanan yang memegang pedang itu bergerak menyerang dengan tusukan kilat ke arah dada wanita yang menyeramkan itu. Bagus, dengan begini engkau patut mati sebagai keluarga Chia kata Kim Hang Li Unyeo dengan suara girang sekali karena memang dia akan merasa terhina dan kecewa kalau membunuhi musuh-musuh gurunya tanpa perlawanan, seperti yang dikatakan oleh anak setan tadi. Kalau musuhnya melawan, berarti dia membunuh musuh yang dapat melawan, bukan sebagai serigala yang menggerogoti bangkai. Keringgi kembali pedang itu ditangkis oleh lengan kirinya yang memakai gelang. Ih si KWI menjerit. Pada saat tertangkis oleh gelang di lengan wanita itu, dia merasa pergelangan targannya tertotok oleh hujung biting, nyeri sekali rasanya dan tanpa dapat dicegahnya lagi, jari-jari tangannya yang seperti lumpuh sesaat itu melepaskan gagang pedangnya yang segera jatuh berdenting ke atas lantai. Terdengar wanita itu tertawa. Akan tetapi si KWI sudah cepat menggerakkan tangannya, maka terdengar suara angin bersiutan dan sinar-sinar kecil hitam menyambar mengarah ke tujuh jalan darah di depan tubuh wanita itu. Itulah Hektok Ting, paku hitam beracun, senjata rahasia yang ampuh dari liong si KWI. Setiap paku merupakan ancaman maut, dan tujuh batang paku itu menyambar dengan kecepatan yang hebat bukan main karena dilepaskan dari jarak yang hanya 3 meter jauhnya. Hem wanita cantik itu benar-benar hebat bukan main. Dia tidak kelihatan gugup sama sekali, bahkan memandang rendah. Tangan kiri yang memegang sebatang hiu itu tidak bergerak, akan tetapi tangan kanan yang memegang kayu salib bergerak cepat ke atas kemudian menyambar ke bawah. Dan ternyata bahwa paku-paku itu semua menancap di atas papan kayu berbentuk salib itu, dan hebatnya, semua paku-paku itu menancap pada bagian ujung kayu yang bertuliskan huruf cia. Wanita itu bukan hanya mampu menangkis semua paku, akan tetapi lebih daripada itu, dia dapat membuat semua paku itu menancap di tempat yang sama, yaitu di ujung yang ditulisi huruf cia, seolah-olah menjadi tanda bahwa calon korbannya itu adalah keluarga marga atau si cia. Bukan main terkejutnya hapi si KWI. Dia tadi mendengar bahwa wanita ini adalah murid Hek Hiat Moli, akan tetapi dia yang pernah menyaksikan kesaktian Hek Hiat Moli, kini harus mengakui bahwa wanita iblis ini agaknya malah lebih lihai daripada gurunya. Akan tetapi dia telah nekat. Rahasianya telah dibuka dan tentu hal itu akan berpengaruh pada hubungan antara dia dan suaminya. Selain itu, dia harus mencoba untuk membelasin Leong, anak kandungnya sendiri. Di samping itu, kini ketika terancam bahaya maut dalam mempertahankan nama Tia Bun Ho, priap pertama yang pernah merebut kasih sayangnya, dia teringat akan pendekar itu dan hatinya dipenuhi oleh perasaan mesra dan bangga karena dia diperbolehkan membela nama pendekar sakti itu sebagai keluarganya. Maka, dengan teriakan nyaring dia cepat menubruk ke depan, menggunakan tangannya untuk mencengkeram ke arah kepala lawan, sedangkan tangan kirinya yang buntung itu dipergunakannya untuk menotok ke arah ulu hati. Robohlah engkau, ibu dari anak keturunan Tia Bun Ho tiba-tiba Kim Hang Lee Unyeo membentak dan sinar api kecil meluncur ke depan ketika tubuhnya mencelat mundur. Itu adalah sinar api dupa biting yang masih bernyala dan yang kini melesat ke depan, mekeluncur seperti anak panah cepatnya. Si KWI pernah menyaksikan wanita ini membunuh orang dengan sebatang hio, maka dia terkejut sekali dan berusaha mengelak, namun dia kurang cepat karena dia tadi sedang dalam keadaan menyerang. Cus dupa biting itu menyambar dahinya dan tepat sekali menusuk di antara kedua alisnya sampai semua gagang hio itu lenyap. Si KWI mengeluarkan jeritan liri lantas tubuhnya terjengkang, roboh terlentang dan tewas seketika dengan hio masih menancap di dahinya. Hio itu masih membara, mengeluarkan asap ke atas, seakan-akan nyawa wanita itu melayang melewati asap yang keluar dari dahinya itu. KWI loboan terbelalak pucat dan terdengar jerit-jerit memilukan dari lan-lan dan lin-lin yang menubruk ibu mereka sambil menangis. Terdengar suara gerengan liar bagai seekor monyet marah dan Sin Leong sudah meloncat. Loncatan yang dilakukan menurutkan naluri anak itu sebagai binatang yang diperolehnya dalam pergaulan dengan para monyet, dan dia sudah menubruk ke arah Kim Hang Li Uniu. Wanita ini sedang memandang mayat lawannya dengan senyum penuh kepuasan ketika Sin Leong menubruk. Tentu saja dia tahu akan serangan anak itu, karena itu dia sudah menggerakkan tangan kirinya untuk memapaki kepala anak itu dengan tamparannya. Akan tetapi dia segera teringat akan maki-makian dan tantangan anak itu tadi, maka dia menahan tangannya karena merasa malu kalau harus membunuh seorang bocah yang sudah berani menantangnya seperti itu. Karena dia menahan tangannya dan karena dia memandang rendah kepada Sin Leong, maka Sin Leong berhasil menubruknya dari arah belakang. Seperti seekor monyet marah atau seekor harimau kelaparan, Sin Leong mencengkeram dengan kedua tangannya. Tanpa disadarinya, dua tangan itu memeluk Kim Hang Li Uniu dan kedua tangan itu yang mencengkeram sekenanya sudah mencengkeram buah dada wanita itu. Kemudian Sin Leong membuka mulutnya dan menggigit tengkuk. Ih kini Hang Li Uniu menjerit, bukan karena gigitan pada tengkuknya, melainkan karena cengkeraman pada kedua buah dadanya itu. Tiba-tiba dia merasa seluruh tubuhnya menggigil, jantungnya berdebar keras, kepalanya menjadi pening. Patut diketahui bahwa Kim Hang Li Uniu adalah seorang wanita berusia 30 tahun yang masih perawan, yang selama hidupnya belum pernah bersentuhan dengan pria walaupun sudah sering dia mimpi akan hal itu. Kini, merasa betapa tubuhnya dipeluk dan dadanya dirabai tangan seorang laki-laki, biarpun laki-laki yang masih anak-anak, dia seperti kemasukan getaran halilintar, tubuhnya menjadi panas dingin dan tanpa terasa lagi dia menjerit. Akan tetapi, hanya sebentar saja dia dikuasai perasaan aneh itu. Sekali wanita sakti ini menggoyang tubuhnya, Sin Leong terlempar dan terbanting keras ke dinding ruangan itu. Sin Leong ngeroboh dan pingsan. Kuih lo boan kini bangkit, kemudian dengan terpincang-pincang dia berdiri menghadang di hadapan anak-anak itu, khawatir kalau-kalau semua anak-anaknya akan dibunuh pula oleh wanita iblis itu. Akan tetapi Kim Hang Li Uniu tersenyum dan menggeleng kepala. Kemudian menyimpan kembali kayu salib yang telah dicoretnya satu kali di bawah nama Chia, memasangnya di punggung dan dia lalu memandang kepada Kuih lo boan. Jangan khawatir, karena engkau benar-benar tidak tahu menahu tentang keluarga Chia, maka biarlah kau dan anak-anakmu yang tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga Chia kuampuni. Akan tetapi anak itu akan ku bawa, dia keturunan musuh besar Kukim Hang Li Uniu menuding ke arah tubuh Sin Leong yang masih pingsan. Kuih lo boan adalah seorang yang pada dasarnya memang mempunyai watak pengecut, yaitu bila sudah terancam bahaya maut barulah sifatnya ini menonjol. Tadinya, dia masih berwatak gagah melindungi istrinya dan melindungi pula Sin Leong, akan tetapi sekarang semua kegagahannya itu luntur dan lenyap, dan dia telah berubah menjadi seorang yang rendah diri. Terima kasih atas pengampunan Kou Niu, katanya lirih sambil menundukan muka. Sekarang dengarlah, Kuih lo boan. Aku diutus oleh Sri Baginda Sabutai untuk memberitahu kepadamu bahwa sebelum 6 bulan, engkau harus sudah meninggalkan istana lembah naga ini, dan semua penghuni dusun-dusun yang berada di sekitar tempat ini pun semua harus pergi. Kalau sudah lewat 6 bulan dan masih ada orang yang berada di sekitar sini, jangan salahkan kami kalau kami akan membunuhnya. Mengertikah kau? Kuih lo boan terkejut sekali dan cepat dia mengangguk-angguk. Baik, baik, akan saya taati. Melihat betapa Kuih lo boan yang tadi gagah seperti harimau kini menjadi jinak seperti domba, padahal mayat istrinya masih hangat terbah di hadapannya, Kim Hang Lim Niu mengeluarkan suara mengejek, kemudian dia membalikan tubuhnya, menyambar lengan Sin Leong yang diseretnya dan dibawanya keluar dari ruangan itu, tanpa menoleh sedikit pun ke belakang lagi. Sin Leong tiba-tiba Lin Lin menjerit dan bangkit berdiri, hendak lari mengejar agaknya. Lin Lin hok boan membenta dan cepat dia menyambar lengan anaknya. Kim Hang Lim Niu berhenti melangkah ketika sampai di pintu, menoleh dan melihat betapa empat orang anak-anak itu memandang ke arah Sin Leong sambil menangis. Karena itu berkatalah dia, orang Sikui, empat orang anak itu jauh lebih baik daripada engkau lalu sekali berkelebat lenyaplah bayangan wanita itu dari situ. Maka terdengarlah tangis dan ratap di dalam ruangan itu, dan tak lama kemudian, ratap tangis itu semakin riu ketika para pelayan melihat bahwa nyonya majikan mereka telah tewas. Istana Lembah Naga diliputi suasana berkabung. Lan Lan dan Lin Lin menangis tiada hentinya, dan Kui Ho Boan termenung dengan penuh penyesalan. Baru terhadap si KWI dia benar-benar pernah mencinta dan setelah menikah dengan si KWI, sifatnya yang metuk keranjang menjadi reda. Akan tetapi kini si KWI telah tewas dan meninggalkan dia seorang diri bersama empat orang anak. Akan tetapi, kemudian dia teringat bahwa biarpun dia harus pindah dari Lembah Naga, dan dia ya memang bermaksud kembali ke selatan, akan tetapi dia telah menemukan harta karun dan kini sudah menjadi seorang yang kaya raya, maka dia tidak merasa khawatir. Hanya sedikit kebimbangan yang mengganggu hatinya. Di selatan dia mempunyai banyak musuh. Jeng Hwe Apang sekarang jauh berbeda dengan Jeng Hwe Apang belasan tahun yang lalu pada saat perkumpulan itu dipimpin oleh Jeng Hwe Asean Jin. Dahulu, perkumpulan itu tidak sehebat sekarang ini, setelah Jeng Hwe Asean Jin meninggal dan perkumpulan itu dipimpin dan dibangun kembali oleh muridnya. Kalau Jeng Hwe Asean Jin sebagai bekas tokoh-tokoh pekelian kau selain berilmu silat tinggi juga ahli dalam ilmu sihir, maka muridnya ini yang menuruni kepandalan ilmu silatnya tanpa menuruni ilmu sihirnya, ternyata mempunyai keahlian lain yang malah melebih mendiang gurunya, yaitu dalam hal ilmu tentang racun. Jeng Hwe Apang sendiri mendapatkan namanya dari julukan Jeng Hwe Asean Jin, dan kakek itu dijuluki Jeng Hwe Asean Jin sebab dia telah menemukan kembang hijau yang hanya bisa ditemukan orang di salah satu di antara puncak-puncak pegunungan Himalaya. Kembang hijau ini mengandung racun yang amat hebat, sehingga boleh dibilang rajanya kembang-kembang beracun. Akan tetapi, kalau Jeng Hwe Asean Jin mempergunakan khasiat kembang mukjijat itu untuk melatih dan memperdalam ilmu sihirnya, sebaliknya muridnya itu menggunakan kembang hijau itu untuk memperdalam ilmu tentang racun-racun. Dan kini terkenalah perkumpulan Jeng Hwe Apang sebagai perkumpulan orang-orang yang ahli dalam menggunakan racun sehingga tentu saja amat ditakuti oleh golongan lain. Akan tetapi, sesudah Kaisar Cheng Tung mendapatkan kembali tahta kerajaannya yang tadinya diserahkan kepada adiknya pada waktu dia menjadi tawanan Raja Sabutai, Kaisar ini telah mengerahkan orang-orang pandai, mempergunakan tangan besi untuk menekan serta mengendalikan perkumpulan-perkumpulan golongan hitam yang suka menimbulkan kekacauan. Sebab itu, Jeng Hwe Apang yang termasuk sebagai perkumpulan yang diawasi dan dibatasi gerakannya kemudian mengungsi keluar tembok besar dan untuk sementara mendirikan sarang di dekat tembok besar di utara. Ketua Jeng Hwe Apang bernama Gak Song Kam dan karena keahliannya bermain racun, dia dikenal orang sebagai Tok Ong, Raja Racun. Nama julukannya sebagai Tok Ong ini sama terkenalnya dengan nama Jeng Hwe Apang yang tersohor. Dulu, saat Jeng Hwe Apang masih dipimpin oleh mendiang Jeng Hwe Asian Jin, perkumpulan ini lebih condong mempelajari ilmu-ilmu sihir yang keji dan cabul. Lalu, Jeng Hwe Asian Jin ketemu batunya ketika sedang melaksanakan praktek keji dan cabul itu muncul seorang kakek sakti yang membuatnya tewas dan anak buahnya menyerah dan bertobat. Kakek sakti itu bukan lain adalah Bun Ho Atosu. Untuk sementara perkumpulan itu benar-benar telah pubar. Akan tetapi setelah Gak Song Kam berhasil memperdalam ilmu-ilmunya di pegunungan Himalaya dan mempelajari ilmu mengenai racun dari seorang pertapa di sebuah puncak pegunungan itu, dia kemudian mengumpulkan lagi bekas-bekas anggota Jeng Hwe Apang lalu dia membangun kembali perkumpulan itu. Akan tetapi, tindakan tangan besi oleh Kaisar Cheng Tung membuat dia terpaksa membawa para anggotanya yang jumlahnya ada sekitar 100 orang itu untuk sementara waktu mengungsi keperbatasan di utara, dekat tembok besar. Jeng Hwe Apang Cushiga ini telah menikah dengan seorang wanita Sitio, akan tetapi dia tidak mempunyai keturunan. Saat mengungsi ke utara, istrinya membawa beberapa orang sana keluarganya yang juga Sitio dan mereka lalu ikut hidup senang sebagai keluarga istri ketua perkumpulan besar, bahkan beberapa di antaranya ada pula yang akhirnya menjadi anggota Jeng Hwe Apang. Oleh ketuanya, semua anggota Jeng Hwe Apang diberi pelajaran mengenai racun sehingga selain pandai ilmu silat, mereka juga pandai memergunakan racun untuk mengalahkan lawan. Mungkin karena mengandalkan kepandaian sendiri dan mengandalkan nama besar perkumpulan mereka, setelah pindah ke perbatasan di utara, dalam beberapa tahun saja Jeng Hwe Apang sudah dikenal serta ditakuti, malang melintang di perbatasan itu karena mereka merasa terlepas dari jangkauan tangan besi kaisar. Namun, pada suatu hari terjadilah malapetaka menimpa keluarga ketua Jeng Hwe Apang, yaitu pada suatu malam ketika ketua Jeng Hwe Apang dan beberapa orang pembantunya sedang pergi menangkap beberapa ekor ular gulun pasir, muncullah seorang wanita yang mengaku bernama Kim Hang Lee Unyeo dan wanita ini secara kejam sudah membunuh istri ketua Jeng Hwe Apang dan juga sembilan orang keluarga wanita itu, kesemuanya setil. Tentu saja Jeng Hwe Apang menjadi geger, apalagi ketika para anak buah Jeng Hwe Apang yang mengeroyok dibuat kocar kacir oleh wanita yang amat lihai itu. Saat Gak Song Kam pulang dan mendapatkan istrinya beserta sembilan orang keluarga istrinya tewas semua dengan kera kematian yang aneh, yaitu dahi atau bagian tubuh lain yang mematikan tertancap dengan sebatang hiu yang membarah, tentu saja dia menjadi marah sekali. Akan tetapi kemudian tersiar berita bahwa wanita bernama Kim Hang Lee Unyeo itu sudah meraja lelah, membunuh-bunuhi semua orang Sityo, Yap, dan Chia yang dapat ditemukan di daerah itu, yang tentunya tidak banyak karena yang dicari adalah orang-orang Han, sedangkan daerah itu lebih banyak didiami oleh orang-orang suku bangsa lain. Tentu saja Gak Song Kam merasa sakit hati lalu berusaha untuk mencari wanita itu. Dia merasa amat menyesal kenapa dia pergi mengajak lima orang pembantunya yang pandai sehingga saat wanita itu datang membunuh istrinya, Jeng Hwe Apang sedang kosong dari semua tokoh yang terpandai. Dia percaya bahwa kalau dia berada di situ, tentu Kim Hang Lee Unyeo tidak akan begitu mudah membunuh orang, apalagi membunuh istrinya. Akan tetapi, betapa kaget rasa hati Gak Song Kam ketika dia menyebar anak buahnya untuk mencari dan menyelidiki wanita itu, dia mendengar kabar bahwa wanita itu adalah seorang tokoh terkenal di utara, bahkan masih saudara seperguruan Raja Sabutai. Lemas rasa tubuh ketua Jeng Hwe Apang itu mendengar ini. Tidak mungkin baginya untuk menyerbu istana Raja Sabutai yang dilindungi ribuan orang pasukan itu dengan seratus orang anak buahnya. Akan tetapi, kematian istrinya harus dibalas. Oleh karena itu, Gak Song Kam ini selalu mencari kesempatan untuk menantang Kim Hang Lee Unyeo, menantangnya secara pribadi, bukan sebagai keluarga Raja Sabutai. Tantangan yang lajim dilakukan oleh orang-orang di dunia perselatan dan tak ada sangkut prautnya dengan kerajaan atau perkumpulan. Demikianlah, kesempatan itu tiba ketika Kim Hang Lee Unyeo melakukan perjalanan menuju lembah naga bersama sutenya, yaitu Cheng Hon Hou, hanya dikawal oleh 17 prajurit pengawal. Kesempatan ini tidak disiasiakan dan cepat Gak Song Kam menyuruh seorang di antara pembantu-pembantunya yang pandai untuk mengirim surat tantangan kepada wanita itu. Dan seperti sudah diceritakan di bagian depan, pembantu itu berhasil mengirim surat tantangan istimewa itu yang merupakan senjata-senjata maut berbahaya bagi penerimanya, namun yang dapat diterima dengan baik oleh Kim Hang Lee Unyeo. Setelah mendengar berita dari pembantunya bahwa surat tantangannya sudah diterima oleh wanita itu yang akan datang bersama seorang sutenya dengan kereta indah yang dikawal oleh 17 orang pengawal, Cheng Hawe Apang menjadi sibuk mempersiapkan penyambutan terhadap musuh istimewa itu. Sementara itu, Kim Hang Lee Unyeo yang menyeret tubuh Xin Leong telah tiba di dalam hutan di luar lembah naga, di mana Cheng Han Hou sedang menanti dengan tidak sabar di dalam keretanya sambil meniup seruling. Han Hou amat suka meniup seruling. Ketika melihat sucinya datang sambil menyarat tubuh seorang anak laki-laki, Han Hou menyimpan sulingnya lantas memandang heran. Apalagi ketika dia melihat anak laki-laki yang usianya lebih muda beberapa tahun darinya itu telah membuka mata, telah siuman akan tetapi sedikitpun anak itu tidak mengeluarkan kata keluhan, bahkan memandang dengan mata melotot, dia menjadi makin terheran-heran. Dia melihat sucinya melemparkan tubuh anak itu ke atas tanah dan memandang penuh kebencian. Xin Leong terguling, akan tetapi segera merangkak dan bangkit berdiri. Kedua kakinya menggigil, tanda bahwa dia lelah dan menahan nyeriakan tetapi matanya melotot dan sikapnya angkuh. Eh, suci! Siapakah bocah ini tanyanya heran melihat betapa sucinya yang biasanya tenang itu kini kelihatan marah-marah dan mendongkol. Bocah setan dia. Anak iblis dari neraka Kim Hang Li Unyil memaki sambil memandang dengan mat mendelik kepada Xin Leong. Anak itu juga balas memandangnya dengan melotot lebar. Wah, anak setan dan iblis Haun Hou bertanya, matanya terbelalak kemudian dia pun memandang Xin Leong dari atas sampai ke bawah. Kulihat tidak ada apa-apanya, kenapa disebut anak setan dan iblis? Dia adalah anak dari Chia Bun Hou, musuh besar dari Subo, musuh yang paling besar dari Subo kata Kim Hang Li Unyil. Musuh yang paling besar dan paling ditakuti tiba-tiba Xin Leong berkata. Dia sangat mendongkol, dia tidak akan dapat mampu membalas semua siksaan, akan tetapi biarlah dia membalas dengan kata-kata menghina agar menyakiti hati wanita ini. Ahaha, begitukah? Mengapa anaknya hanya begini saja? Han Hou bertanya penuh rasa heran. Kalau ayahnya menjadi musuh utama yang kabarnya memiliki kepandayan hebat, tentu anaknya pun hebat. Ahaha, kenapa kau bilang bahwa Suci takut kepada ayahmu? Tanya Han Hou yang mulai tertarik akan sikap bandel dan sama sekali tidak takut dari anak itu. Sepasang matu Xin Leong memandang anak laki-laki yang berpakaian sangat mewah itu dan kembali Han Hou terkejut. Matu anak ini seperti matu harimau saja, pikirnya. Maka hatinya makin tertarik. Sudah jelas takut. Beraninya hanya mengganggu aku, anak ayah yang masih kecil, tidak berani langsung berhadapan dengan ayahku. Han Hou tersenyum. Dan apakah kau tidak takut kepada Suci? Aku takut. Huh, paling-paling dia bisa membunuhku, akan tetapi dia pasti tidak akan lolos dari tangan ayahku. Anak harimau bisa saja dibunuh oleh sekumpulan serigala, akan tetapi anak harimau tidak akan merasa takut. Wah, wah, sombongnya. Kau menganggap dirimu adalah anak harimau dan kami berdua kau namakan serigala? Wah, bukankah serigala itu anjing hutan? Selaka, Suci, dia berani memaki kita anjing hutan. Itulah. Dia memang anak setan Kim Hang Li Unyiu mengomel. Kenapa dia tidak dibunuh saja agar mulutnya tidak banyak mengocel lagi? Hmm, Sute. Jika kita membunuh dia, maka makiannya itu terbukti, kita menjadi seperti serigala membunuh seekor anak harimau seperti yang dikatakannya itu. Eh, haha, maksudmu. Dia lemah akan tetapi penuh keberanian, karena itu kita berarti hanya membunuh dan mengganggu anak-anak lemah saja. Han Hou menggangguk-angguk, kini dia menoleh dan memandang kepada Sin Leung dengan pandang matu baru, penuh rasa kagum. Bocah ini luar biasa, pikirnya. Eh, haha, siapa namamu? Dia bertanya, agak tersenyum dan suaranya ramah. Diam-diam Sin Leung juga mengagumi anak laki-laki ini. Demikian tampan dan gagah, pikirnya, dan sekecil itu telah menjadi sute dari wanita iblis ini. Namaku Sin Leung, eh, haha, Chia Sin Leung tambahnya, menekankan nama keturunan itu. Sin Leung? Naga sakti? Hem, namamu sama sombongnya dengan sikapmu. Aku tidak sombong, hanya paling benci kalau dikatakan takut. Aku tidak takut apapun. Dan kau siapa? Benarkah kau masih sute dari Kim Hang Li Unio ini? Cheng Hon Hou mengangguk. Hatinya senang. Baru sekarang ada bocah yang bicara kepadanya dengan sikap biasa, seperti dua orang yang sama dirajaknya, seperti teman. Biasanya, semua orang yang berbicara kepadanya, terlebih lagi anak-anak, tentu nampak takut-takut, dan bahkan dengan berlutut, memandang wajahnya pun tidak berani. Namaku Hon Hou, aku Si Cheng. Cheng Hon Hou, namamu juga gagah sekali. Dan apakah kau juga pandai silat seperti sucimu ini? Melihat dua orang anak itu berbicara seperti dua orang sahabat saja, Kim Hang Li Unio menjadi tidak senang. Anak cerwet. Kau kira engkau ini siapa? Tauanan, tahu. Sute, jangan layani dia. Akan tetapi Hon Hou sudah seperti seorang anak kecil yang mendapatkan mainan baru, merasa sayang untuk melepaskan begitu saja. Eh, Sin Leong, kau betul-betul tidak takut kepada kami? Tidak, seujung rambut pun tidak. Paling-paling kalian akan dapat membunuhku. Kau tidak takut mati. Sin Leong menggelengkan kepala. Apa kau takut? Dia balas bertanya. Han Hong terbelalak, berpikir sejenak lalu mengangguk. Aku takut dan agak ngeri juga. Apa kau pernah tahu bagaimana mati itu? Tentu saja belum. Kalau begitu, bagaimana bisa takut? Han Hong tercengang, bingung, lalu menjawab ragu, Entahlah. Eh, kalau kau tidak takut kepada kami apakah kau berani bertanding melawan aku? Sin Leong memandang Han Hou dari atas sampai ke bawah. Anak itu tentu lebih tua dua tahun daripada dia, lebih tinggi dan tegap. Dan mengingat bahwa anak ini adalah sete dari Kim Hong Lee Unio, maka tentu ilmu silatnya juga hebat. Aku tidak ada urusan apa-apa dengan engkau, mengapa mesti bertanding? Kau takut? Takut sih tidak. Kalau begitu kau berani? Tentu saja berani, akan tetapi, aku tidak mau. Tidak ada persoalannya, mengapa harus berkelahi? Hahaha, itu hanya alasan. Kau tentu takut kalah. Mengapa takut kalah? Tentu saja aku kalah olahmu, akan tetapi aku tidak takut, dan melihat sinar mata penuh ejekan itu, Sin Leong melanjutkan. Kalau ada alasannya yang kuat, tentu aku akan menerima tantanganmu. Kim Hong Lee Unio yang sejak tadi memang merasa mendongkol dan kini sedang duduk di atas batu dekat kereta sambil mendengarkan, tiba-tiba berbicara dalam bahasa Mongol kepada Han Hou. Sin Leong tidak mengerti artinya, akan tetapi kemudian Han Hou lalu menghampirinya dan berkata, Ahaha, kiranya engkau ini anak monyet. Engkau anak gelap, anak haram. Bohong. Keparatkah Sin Leong membentak marah? Kalau benar kau bukan anak monyet dan anak haram, kau tentu akan berani melawan aku. Cheng Hong Hong, biar mati pun aku tidak takut padamu, kata Sin Leong dan anak yang sudah marah sekali ini lalu menyerang dengan ganas. Han Hou tertawa, dengan mudah saja dia mengelak ke samping lantas sekali kakinya bergerak, kaki Sin Leong sudah ditendangnya dari samping sehingga membuat Sin Leong terpelanting roboh. Akan tetapi, tanpa mempedulikan rasa nyeri akibat terbanting itu, Sin Leong sudah meloncat bangun lagi dan menyerang kembali. Sin Leong menggunakan jurus ilmu silat akan tetapi bagi Han Hou tentu saja gerakannya itu masih amat kaku dan lemah dan kembali sambil mengelak Han Hou menggerakkan tangannya, menampar puncak Sin Leong hingga membuat anak itu terbanting lebih keras lagi. Namun berkali-kali Sin Leong bangun dan terus menyerang. Kau tidak mau mengaku kalah? Hayo mengaku kalah berkali-kali Han Hou mendesak. Akan tetapi Sin Leong sama sekali tak mempedulikannya dan ia terus menyerang dengan membabi buta, walaupun kulit tubuhnya sudah lecet-lecet dan luka-luka di punggungnya yang dicambuki oleh ayah angkatnya itu terasa nyeri dan berdarah lagi. Tadi oleh sucinya, Han Hou diberitahu dalam bahasa mongol bagaimana caranya bisa membangkitkan kemarahan dan perlawanan anak aneh itu. Dan benar saja, sesudah dia memaki anak monyet dan anak haram, Sin Leong melawannya mati-matian. Dan kini, Han Hou kewalahan melihat kenekatan bocah itu, yang sungguh pun sudah dibuatnya jatuh bangun, namun sama sekali tidak pernah mau menyerah dan mengaku kalah. Sebetulnya dia merasa kagum dan suka kepada anak ini dan tak ingin melukainya secara hebat, apalagi membunuhnya. Maka, melihat kenekatan Sin Leong, mendadak Han Hou menggunakan jari telunjuknya menotok yang tepat mengenai pundak kanan, yaitu jalan darah Kian Tung Hiat, dan seketika Sin Leong pun rogoh dengan lemas karena tubuhnya menjadi lumpuh seketika. Dengan sapu tangan Han Hou menghapus keringat pada dahinya. Wih, bocah ini benar-benar bernyali harimau katanya. Suci, untuk apakah engkau menawan harimau cilik ini? Untuk memaksa ayah kandungnya muncul dan menghadapiku. Hem, untuk semacam sandra? Begitulah. Wah, hal itu akan repot sekali. Dia buas dan ganas seperti harimau, tentu hanya akan menyusahkan saja sepanjang perjalanan, kata Han Hou. Dan anak seperti ini, apabila memperoleh kesempatan sedikit saja, tentu akan melarikan diri, suci. Kim Hang Lee Unyeo tersenyum dan mengeluarkan sebatang jerum putih terbuat daripada perak. Aku mempunyai care untuk memaksanya agar jangan meninggalkan kita, jangan melarikan diri. Dari saku bajunya Kim Hang Lee Unyeo mengeluarkan sebuah bungkusan terbuat dari kertas, lalu membukanya dan nampaklah bubuk berwarna kuning. Dia mengoleskan ujung jerum perak di bubukan kuning itu dan seketika ujung jerum itu berubah menjadi biru kehitaman, tanda bahwa bubukan itu mengandung racun. Kemudian Kim Hang Lee Unyeo menghampiri tubuh Sin Leong Yeo masih rebah terlentang. Anak ini tidak mampu bergerak karena tubuhnya bagaikan lumpuh, akan tetapi matanya masih memandang dengan mendelik penuh kemarahan, sama sekali tidak terlihat takut. Biarlah dia melarikan diri kalau bisa. Andai kata bisa pun, dia akhirnya akan mencari aku karena nyawanya berada di tanganku, kata Kim Hang Lee Unyeo dengan tersenyum. Han Hou membelalakan matanya. Suci hendak mempergunakan hui toksan, bubuk racun api. Kim Hang Lee Unyeo hanya tersenyum, lalu menghampiri Sin Leong. Dengan gerakan cepat dia menusukan jarum perak yang ujungnya biru menghitam itu ke arah betis kaki kanan Sin Leong. Sin Leong merasa betis kanannya nyeri, akan tetapi dia tidak mengeluh, hanya memejamkan matanya. Betisnya terasa panas sekali seperti digigit ribuan ekor semut, dan dia harus menggigit bibirnya untuk menahan perasaan yang amat menyiksa ini, rasa panas gatal tanpa dapat menggaruknya. Han Hou lalu menotok pundaknya, membebaskan totokannya tadi, dan Sin Leong cepat merabah betis kanannya, hendak menggaruk. Jangan garuk. Begitu kau garuk, kau akan mati konyol Kim Hang Lee Unyeo berseru. Sin Leong terkejut dan tidak jadi merabah betisnya. Dia tidak takut mati, tetapi dia belum mau mati konyol. Masih banyak hal yang harus dia lakukan di dunia ini, pertama mencari ayahnya dan kedua, sekali waktu membalas kepada iblis betina ini. Maka dia tidak mau membunuh diri secara konyol. Hui Tok San telah berada di jalan darahmu, Kim Hang Lee Unyeo berkata dengan suaranya yang merdu dan halus, lalu bibirnya tersenyum. Akan tetapi kini Sin Leong mulai mengenal senyum seperti itu, senyum yang menyembunyikan kekejaman laksana iblis. Racun itu berhenti di betismu dan tidak akan berbahaya kalau tidak kau garuk. Apabila kau garuk, maka racun itu akan berjalan cepat karena panasnya akibat garukan, dan makin cepat dia bergerak naik, semakin cepat pula dia mencapai jantung dan mencabut nyawamu. Kalau kau diamkan saja, dalam waktu enam bulan barulah racun itu akan sampai di jantungmu dan mencabut nyawamu. Dan dalam waktu enam bulan itu, tentu aku sudah akan dapat berhadapan dengan ayah kandungmu. Han Hong bertepuk tangan memuji, wah kau hebat, suci. Dengan demikian, dia tidak akan berani melarikan diri. Bukankah hanya engkau yang mempunyai obat penawarnya, suci? Kim Hong Lee Unyeo mengangguk. Mari kita berangkat ke Jeng Hwe Apang, sute wanita itu lalu mencengkeram tengkuk Sin Leong dan membawanya masuk ke dalam kereta, diikuti oleh Han Hong. Biarkan dia duduk bersamaku, suci. Dia dapat menjadi teman seperjalananku. Sin Leong lalu didudukan di atas bangku kereta, bersanding dengan Han Hong yang memandanginya penuh perhatian. Sin Leong duduk seperti seorang raja, tegak dan tidak mau melirik kesana-sini, mulutnya cemberut dan dia seolah-olah tidak peduli sama sekali kepada dua orang yang berada di dalam kereta bersamanya itu. Kim Hong Lee Unyeo bersuit dan muncullah 17 orang pengawal itu. Dia mengeluarkan aba-aba dalam bahasa Mongol dan bergeraklah kereta itu, ditarik oleh empat ekor kuda besar, berangkat menuju ke selatan, dikawal oleh para pengawal yang menunggang kuda. Diam-diam Sin Leong merasa kagum dan heran juga. Mulailah dia melirik ke arah Han Hou yang duduk di sebelah kirinya. Dia menduga-duga siapa adanya pemuda ini yang ternyata amat lihai ilmu silatnya, jauh lebih lihai daripada Song Bu atau Beng Sin. Dia mendengarkan wanita cantik itu berkata-kata kepada anak laki-laki ini, berbicara dalam bahasa yang tak di mengertinya. Dia tidak tahu bahwa Kim Hong Lee Unyeo sedang bercerita kepada Han Hou tentang dirinya. Akhirnya percakapan mereka berhenti dan Han Hou menyentuh lengannya. Sin Leong menoleh. Dua pasang metu yang bersinar-sinar sama tajam saling bertemu. Han Hou tersenyum dan berkata, Kau memang hebat, adik kecil. Ayahmu patut dipuji. Dan kalian memang jahat, kekejaman kalian patut dicela jawab Sin Leong, memandang berani. Han Hou tertawa. Hahaha, belum pernah selama hidupku bertemu dengan bocah seperti engkau ini. Namamu Chia Sin Leong. Eh, haha, Sin Leong, setelah kita saling bertanding dan kini duduk sekereta, tentu engkau mau menjadi sahabatku, bukan? Persahabatan bukan hanya omong kosong belaka, tetapi ditentukan oleh perbuatan dan perbuatanmu dan sucimu terhadap diriku sama sekali tidak bersahabat. Jawab pula Sin Leong. Dia masih marah sekali dan tentu saja dia marah karena dia juga maklum bahwa di dalam tubuhnya sudah mengeram racun jahat yang akan menewaskannya dalam waktu enam bulan, racun yang sengaja dimasukkan ke dalam tubuhnya oleh wanita itu. Perbuatannya itu demikian kejam dan anak ini bicara tentang persahabatan. Akan tetapi, Han Hou yang tadi mendengar dari sucinya tentang keadaan Sin Leong, tidak menjadi marah oleh jawaban itu. Dia amat tertarik lalu berkata, Engkau sejak kecil dipelihara oleh monyet-monyet besar? Betapa aneh, hebat, dan pengalamanmu itu luar biasa sekali. Ingin aku mengalami hal seperti yang sudah kau alami itu, Sin Leong. Dan engkau putra kandung Chia Bun Hou, pendekar yang kabarnya amat sakti itu. Bukan, Ming. Aku ingin menjadi sahabatmu. Akan tetapi Sin Leong tidak mau menjawab lagi, bahkan membuang muka memandang keluar jendela kereta, melihat betapa kereta dijalankan cepat melintasi padang rumput yang agak tandus dan dari kejauhan, di depan nampak dinding yang amat panjang naik turun gunung, berbelok-belok seperti ular atau naga besar. Itulah agaknya tembok besar yang terkenal sebagai dongeng, yang pernah diceritakan kepadanya oleh Sung Bu dan Beng Sing, dua orang anak yang pernah menyeberangi tembok besar yang amat panjang itu. Matahari sudah mulai condong ke barat ketika rombongan itu memasuki sebuah hutan di lareng bukit. Tembok besar nampak jelas dari bawah, akan tetapi ketika mereka sudah memasuki hutan, tembok panjang jelang seperti naga itu lenyap tertutup oleh pohon-pohon yang memenuhi hutan dan yang tumbuh secara liar. Mendadak kereta itu berhenti dan pasukan pengawal cepat menggerakkan kuda mereka masing-masing, mengurung kereta untuk melindungi. Mengapa berhenti Han Hou bertanya? Apalah yang terjadi Kim Hang Li Unio juga bertanya, nada suaranya tidak sabar. Seorang pengawal mendekatkan kudanya dengan jendela kereta lantas memberi laporan dalam bahasa Mongol secara singkat. Hmm, bagus. Mereka mencari mati di tempat ini? Sute, kau berdiam saja di sini dan lihat saja sucimu menghajar mereka kata Kim Hang Li Unio dan tiba-tiba tubuhnya telah melesat keluar dari dalam kereta. Han Hou membuka tirai-tirai kereta dan dari dalam kereta, dia bersama Sin Leong dapat melihat apa yang terjadi di depan. Kiranya perjalanan rombongan itu telah dihadang oleh serombongan orang yang jumlahnya tidak kurang dari 70 orang, yang kini semua berdiri seperti patung mengurung kereta itu. Mereka bergerak tanpa mengeluarkan suara, dan tubuh mereka hanya bergeser secara teratur sehingga tahu-tahu tempat di mana kereta itu berhenti telah diketung dalam jarak kurang lebih 5 meter. Para pengepung itu memakai pakaian seragam hijau muda dengan gambar bunga yang bentuknya aneh, berwarna hijau tua di dada baju masing-masing. Karena pakaian yang berwarna serba hijau ini, maka pandangan mata menjadi kabur karena warna pakaian mereka itu sama dengan warna di sekeliling tempat itu, warna daun dan semak-semak. Dan karena mereka mengurung dengan berdiri tegak dan sama sekali tidak bergerak atau mengeluarkan suara, maka keadaan menjadi makin menyeramkan. Akan tetapi Sin Leong melihat betapa Han Hou bersikap tenang saja, bahkan senyumnya mengandung ejekan dan memandang rendah sekali. Diam-diam dia merasa kagum sekali terhadap ketabahan pemuda cilik yang tampan dan berpakaian mewah ini. Sementara itu, 17 orang pengawal telah berbaris rapi mengurung kereta dengan membelakanginya, siap melindungi kereta itu dengan taruhan nyawa mereka. 17 orang pengawal yang berpakaian seragam ini pun kelihatan gagah dan tenang. Semua ini membuat hati Sin Leong menduga-duga siapa adanya anak ini sesungguhnya. Han Hou, sebetulnya siapakah hengkau ini? Apakah hengkau anak bangsawan Mongol akhirnya Sin Leong bertanya karena tidak dapat menahan lagi keinginan tahunya? Han Hou menoleh kepadanya lalu tersenyum. Dia sudah dipesan oleh ayah bundanya, juga sucinya, supaya dia tidak mengaku sebagai putra Raja Salbutai, agar melakukan perjalanan dengan menyamar, karena jika dia dikenal sebagai putra Raja Salbutai, tentu keadaannya akan menjadi berbahaya sekali. Banyak kepala suku bangsa yang tentu saja akan mengincarnya, karena Sabutai memiliki banyak sekali musuh di antara suku-suku bangsa di utara. Kini, mendengar pertanyaan Sin Leong, Han Hou hanya tersenyum dan menjawab, Kelak engkau akan mengetahui sendiri, Sin Leong. Sin Leong memang beratak keras dan angkuh. Mendengar jawaban ini dia tidak sudi mendesak lagi, bahkan kini dia mengalihkan perhatiannya memandang keluar jendela, ke arah Kim Hong Lee Unyeo yang telah berhadapan dengan para pimpinan gerombolan itu. Kini wanita itu telah berdiri tegak menghadapi enam orang pimpinan gerombolan dengan sikap tenang dan mulut tersenyum-senyum yang menyembunyikan kemarahan di hatinya akibat gangguan dan hadangan gerombolan itu. Tadi pimpinan pengawal sudah memberi laporan kepadanya bahwa gerombolan orang-orang Jeng Hwe Apang telah menghadang di tengah perjalanan sehingga membuatnya menjadi marah sekali.